kita masih bersama dengan Alita Air, ada Sasabili dan juga Putri Saju eh Putri Saju, kamu kan mau punya adik ya? iya, kamu semen gak mau punya adik? mana sih adiknya sekarang? ada di mana adiknya? ada di putri bunda oh, ada di perut bunda, katanya gitu ya gimana kamu? ini, ya gimana kamu sejauh ini ya kan? ini dia katanya gak boleh gak kerja gak boleh gak kerja ya? ya maksudnya kan rezeki juga kak, Alhamdulillah kadang-kadang kan namanya kita di entertain kan kita belajar kadang kalau lagi ada, ada kalau lagi gak ada, gak ada ya jadi selagi-lagi ada, ambil aja malah dia nih yang lebih khawatir sekarang karena aku kayak ngerasa, karena udah kehamilan kedua ya jadi udah ada pengalaman, lebih berani gitu bun, aku gak mau deh taro gue ya gak ada khawatir, kepikiran kamu kan dengan orangnya panikan kan? aku bilang, udah bismillah ya gak, maksudnya dia gak di sampingku pun kalau udah waktunya harus lahiran, ya tetap harus lahiran kan? aku bilang, yudah bismillah ya, yudah bismillah ini unik kan, ini kan udah sebulan lagi kan siaga kan? nah terus ada tawaran tuh sampai September kan nyanyi pas banget ya di tanggal-tanggal ya, insya Allah kan ini lahirannya dudetnya akhir-akhir Agustus awal September nah itu beberapa tawaran nyanyi kan di luar kota aku bilang, bun di tanggal itu kita hold dulu aja udah gak apa-apa, berangkat aja berangkat aku nanti nyanyi marah kelatir loh bun ya gak apa-apa kan? kan anak kan mau empat nih biayanya makin besar yaudah kerja aja pak kerja bismillah insya Allah harus dibilang kan ibu mertua kan nanti pas mau lahiran dateng paling mengalir ada oma-oppa gak ada nemenin bentar nih bun aku ya khawatir bun ntar di panggong anakku udah lahir nyanyi iya kan bismillah tinggal nunggu kabar begitu nunggu kabar jadi lagu baru kan gak ya anakku lahir anakku lahir masya Allah jadi udah siap ya nanti ibu mertua akan datang nemenin nanti kamu selama hamil ini kalau dia lagi keluar kota berarti kamu juga ngerawat mama juga di rumah iya alhamdulillah kan walaupun ada suster di rumah tapi kan karena serumah sama kita sekarang ya sedikit banyak juga ikut mantau karena aku kan ngurus alusi sendiri gak pake jadi mandi tidur semuanya sama aku cuman aku alhamdulillah dibantu sama bibi buat bibi yang masak aku yang nyuapin aku yang boboin dia yang mandiin semuanya aku karena dia maunya sama aku nanti kalau bisa melahirkan nih kalau ibu kamu udah balik lagi ke Malemang terus gimana udah dateng ya kan aku kemana-mana maksudnya ibu rumah tangga aja jadi emang hidupnya yaudah bismillah buat anak-anak bismillah ya suami keluar didoakan sama istri buat cari suami keluar setoran istri stand maju dulu bismillah bismillah berkah berkah nah ini masya Allah yang kita lihat juga ini kita lihat nih alusnya nih alusnya nih alusnya lagi ngaji sama bunda terus itu diposting juga nih masya Allah alhamdulillah papanya lagi nyanyi di Jogja dikirimin video ini meleleh aku masya Allah ada videonya selamat menikmati ya 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 kalau di waktu dimasih kecil kan kamu yang ngaji tuh dengerin dia jadi kalau sekarang kamu sibuk jadi memang tugas khasabili untuk ajarin dia ngaji atau ngajak-ngajak atau gimana alhamdulillah kan dia udah makin besar kak jadi aku sama papanya tuh emang maksudnya kita ajarin yang wajib salat baca Al-Quran gitu karena dia ngeliat kan kadang-kadang Masya Allahnya tuh dia jadi pengingat oh iya kalau udah azan papa ayo salat malah kita akhirnya masya Allah pak kadang belum azan dia papa ayo salat nanti kalau papa pulang kerja alusnya peluk terus baca Al-Quran terus salat dia kayak udah tahu apa yang kita sehari-hari lakuin gitu Masya Allah sekarang nanti lagi mau sekolah ya dek eh bukan adik lagi kakak ya udah kakak ya jadi kakak ya jadi kakak ya iya udah kakak udah kakak Alhamdulillah Alhamdulillah kan ada video lagi kita lihat nih eh bukan foto-foto ya Ali kamu membagikan nih kamu sama mama gitu kemarin kan terakhir kamu cerita mama masih sulitan makan belum bisa komunikasi kalau sekarang kalau misalnya Alhamdulillah yang kemarin kan paska struk yang terakhir kan efek nelannya kan agak sulit ibu makan pakai selam, minum pakai selam Alhamdulillah pelan-pelan kita terapi itu udah bisa nelan udah bisa makan lewat mulut udah bisa Alhamdulillah tapi memang harus pelan-pelan gitu ya harus pelan-pelan dan ya minta doanya terus ibu sehat terus mudah-mudahan semakin pulih ya semakin sehat bisa beraktifitas bisa main lagi sama cucunya yang dia sering gini sering uci gitu dia juga makanya aku dia sekarang sering nyontok papanya kayak nyium kaki ucinya tiba-tiba langsung dia cium sendiri aja Alhamdulillah jadi anak-anak yang ingat ya teladan dari orang tuanya oke ada ada videonya kita lihat yang berikut ini alhamdulillah ya Allah oke baik sekarang saatnya kita stop apa nih buat Aldi dan juga Salsa Billy ya apa yang mau disampaikan ke pasangan masing-masing untuk stop ini hentikan ini gitu stop ini hentikan kebiasaan ini ya oke kita mulai dari sekarang silahkan Salsa Billy stop jarang mandi lima kali Bu stop ya gak ada nih CEL eh masalah jadi aku punya banyak nih stop main handphone yang lama stop apa lagi stop apa lagi ya stop belanja online eh itu guna doyanan dia terus stop apa lagi ya stop jangan stop kerja jangan ada satu lagi Bu stop engkau mencuri hatiku stop 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 oke tapi kalau dia kadang-kadang suka bikin gimmick gitu pakai lagu-lagu Dewi Persi gitu kamu gak apa-apa sekarang udah gak apa-apa berarti sempat ada masa apa-apa ya iyalah awal-awal kan awal-awal mesti kaget ya kaget alhamdulillah sekarang mana nanti mau sepanggung sama Bunda Dewi wiii dapat rezeki bareng sinkronize nanti oh iya aduh insya Allah ya rejeki juga ya alhamdulillah itu efek silaturahmi berkat jadi kamu baik sama siapa aja insya Allah rezeki datang dari pintu mana saja ingin ya Allah kita akan kembali lagi dan kemana-mana tetap di Rumpi dan segera selamat menikmati selamat menikmati